Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Masih dari Pasar Sapi Ambar Ketawang Gampeng Kabupaten Sleman Pasar yang buka 5 hari sekali Di Pasaran Jawa Paheng Dan kita bergeser di Pedetan-pedetan Harga-harga ekonomis Tempatnya Mas Yono Dari Linggu Kabupaten Bantul Kayaknya dapat banyak Sekitar 6 atau 7 ekor teman-teman Ada jenis limosin, simental Ada pekon, ada sapi jawa Coba kita tanya-tanya Nah ini Bapak dan anak Assalamualaikum salam Selamat pagi Kang Yono Selamat pagi Mas Biar selalu teman-teman Amin amin Terima kasih Ini kok Tidak seperti biasa Nyeker Ada apa? Terapi Bedat Pak Terapi Mas Oh terapi Sekiranya mau kemeng-kemeng Gitu-gitu Kalau tidak pakai senjalan Insya Allah Ini semua untuk enak Ketua enteng ya Mas Jadi ada Sarap-sarap yang Gryul-gryul Waktu kan marah itu enak Semuanya Mas Enak Ya mudah-mudahan Jika rezeki ini Melih enteng ya Mas Pagi ini dapat seberapa ini Mas Dapat Empat Tujuh Tujuh ikor Sudah ada yang soat Belum ada yang soat ya Untuk pagi ini Rado anyep ya Mas Terus yang keluar juga Kayaknya Tidak terlalu banyak ya Mas Tapi tidak banyak Terus Bakule yodoprei Bakule banyak yang libur Terus yang beli juga Belum datang Belum datang Belum datang apa gak datang Mas Kalau mungkin karena Dari semalam juga hujan ya Mas Dari semalam hujan Pagi tadi juga sempat mendung Terus kalau untuk Harganya sendiri Mas Untuk harganya sendiri Untuk pasaran kali ini gimana Mas Murah Malah turun Turun 500 eur Malah turun ya Tapi tadi Tapi tadi sempat Yang super-super Katanya Agak sedikit Agak sedikit naik Karena mungkin juga Barangnya langka Teman-teman Dari yang mana ini Mas Oh ini ada Limosin 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 cross Ya 7 bulan Mas 7 bulan Harganya 12 12 juta teman-teman Mau dah nyusuti ya Mas ya Sudah nyusuti Sudah mandiri Tinggal adaptasi Dipakan tempat baru ya Mas ya Tinggal Ngisi ini teman-teman Kayak lagi bagus Cerikas limosin Padangnya Punggungnya juga rata Kepalanya bagus Usia kurang lebih 7 bulan Sapi pertama teman-teman Terus yang kedua nih Mas 13 13 13 13 13 500 Ada Limosin cross Juga teman-teman Sudah nyusuti teman-teman Tinggal Adaptasi Tinggal ngisi Kayak-akaknya Bagus ya Mas Bertandu Bertandu Teman-teman Kayak-akaknya Cerikas limosin Limosin cross Limosin cross Terus yang ketiga Ini ada Pagon Harga berapa ini Mas 9 juta 500 Nah ini baru yang dibawah 10 juta teman-teman Belum misal Belum poil ya Mas Belum Masih balita Masih balita 4 bulanan Teman-teman Masih pedat Ditanyain poil Belum 9 juta 500 Teman-teman Sapi yang nomor 3 Ada pekon Wah ini ada betina Super nih teman-teman Betina Ini Harga berapa ini Mas Ini harganya 7.300 7.300 Itu 7 juta 300 Sudah Dapat Sapi betina Ini Limosin 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 cross Bagus ini teman-teman Harganya 7 juta 7 juta Harganya 7 juta Bundul ya Mas Ya Beranak berapa kali ini Mas Ini Masih 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 Tebel Teman-teman Ini ada Jawa mau masuk pekon ini Mas Pekon ya Posturnya istimewa Bagus teman-teman 25.500.000 10.500.000 teman-teman ada pegon panjang tinggi ya mas ya yang itu bukan itu bukan ini lanjut di sebelah sini berapa ini mas ini harganya 10.500.000 10.500.000 teman-teman usia 5 bulan usia 5 bulan cantan ya mas ya mandiri total ya sudah nyusuti tinggal ngisi 10.500.000 terus yang mana mas masih 2 ekor disana itu mas oh kecil-kecil itu ya jadi kan dapet disana jadi gak kita pindah biar disana ya nanti kalau pulang ya tinggal pulang kalau mentah ini tinggal kirim tinggal kirim ya syukur-syukur ya tinggal kirim ya mas ya tinggal kirim nantinya banyak ya iya dari yes-yes ini kan bagi gemis iya ini harganya kita kasih 11.500 11.500 teman-teman udah nyusuti aman mandiri jantan kakinya tadi pas nurunin agak usah mas kebelasat form ya mas kepalanya ya oh jas merah-merah warna favorit warna favorit ada lagi simental ini teman-teman ini malbor malbor simental malbor berapa ini mas ini harganya sama 11.500 11.500 usia kurang lebih berapa mas 5 bulanan teman-teman TP 95 tinggi badan kurang lebih 95 hampir sama ya mas tingginya ya hampir sama 95.000 kepalanya juga form teman-teman bertanduk kaki-kaki cos kaki-kaki 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 bagus-bagus di luar provinsi siap siap di luar provinsi siap harga borongan di luar provinsi DP dulu mas ya syukur-syukur 50% lah kita kalau jauh teman-teman harga borongan ada harga spesial ya mas ada malah aku kasih murah-murah gratis songkir gratis songkir kalau belinya minimal 4 ekor kita gratis songkir barat jamis oh yang masih jawa ya kudus 4 ekor kita gratis songkir boleh minta kontaknya mas 0821 3321 5100 untuk kandang 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 media sosial juga kandang 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 kira-kira ragu dengan saya yuk di cek dulu di sosial media di facebook di youtube dan sebagainya mungkin teman-teman banyak yang udah tau gitu jadi gimana kita sepak terjang track recordnya tapi insyaallah amanah teman-teman jangan pernah menipu orang lain karena itu adalah menipu diri kita sendiri benar ketika kita menipu orang lain berarti kita menipu diri kita sendiri tinggal nunggu waktu aja kita kapan menipu orang gitu bener seperti itu ini kalau wawancara sama Kang Yono ini senangnya ada di apa ya apa ya teman-teman dibungkus sedikit dengan motivasi ya dakwahnya juga jadi enggak hanya sekedar apa ya tentang sapi juga ya mas ya ya gini lah prinsip hidup itu kita berbuat baik aja insyaallah kita dibalas baik kalau kita berbuat baik dibalas dengan kejelekan ya nanti lama-lama kita akan menemukan juga kebaikan saya beberapa kali gitu mas ngirim sapi ke jauh-jauh itu banyak orang yang negatif dulu apalagi enggak kebayar paling penipu paling tapi saya selalu berpikir positif saya jadi orang baik saya insyaallah pasti ketemu orang baik nah gitu jadi teman-teman berusaha saja jadi orang baik ntar juga ketemu sama orang baik gitu aja amin amin tapi kita kalau berbuat jelek ya otomatis nanti akan kita kebalikan ke kita sendiri pasti itu rabur tua ya mas ya pasti itu kayak orang sodako kebanyakan orang sodako itu kan sodako dia mengharap untuk dapet imbalan saya sodako 10 ribu mudah-mudahan saya dapet 1 juta padahal dia tidak berharap pasti dikasih pasti dikasih pasti dikasih enggak bakalan enggak dikasih karena udah janji Allah ketika kamu bersodako pasti saya ganti kita enggak usah ikhlas saja maaf ikhlas itu kan kayak orang buang air besar yaudah ikhlas itu orang belas gak usah di hati gak usah gimana pikiran juga gak usah gimana dikatakan ikhlas itu kita buang air besar kita buang air kencing itu ikhlas rapet dikelangan iya teman gak usah dikelangan gak usah berharap karena rugi sendiri kalau kita berharap pasti dapet nah ruginya nanti di akhiran gak dapet oke terima kasih buat sharing-sharingnya mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman buat harga-harga sapinya juga buat referensi juga buat teman-teman sehat selalu sukses lancar dagangannya teman-teman juga sukses semuanya sapinya sehat selalu mudah-mudahan ya terhindar dari semua penyakit amin-amin gak ada penyakit lagi amin-amin mimpinya seperti itulah oke siap lanjut oke teman-teman kita lanjut jalan-jalan jalan-jalan